Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana 3 Pada video kali ini, saya akan membagi resep kue yaitu kue tiram Mau tau cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman Tapi terlebih dahulu, jangan lupa follow instagram dan facebook kami Dapur Sederhana Tika Dan tidak lupa juga subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Dan tidak lupa juga di like, komen, dan share Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat Ayo langsung aja kita lihat videonya Bahan dan cara membuat Disini saya udah siapkan air Tepung terigu Margarin Telur Garam secukupnya Dan warna merah tua dan warna biru Dan ini untuk bahan olesan Minyak goreng Dan tepung maizena Sekarang kita bikin bahan olesannya dulu Kita tuang ke mangkuk Tepung maizena Lalu minyak goreng Aduk rata Dan sisihkan Dan sisihkan Lalu di wadah lain Kita tuang tepung terigu Garam Dan margarin Dan kita aduk Dan kita tambahin air Kita ulen dengan tangan yang udah dicuci bersih Lalu kita masukin telur Kita ulen lagi Sampai dia kalis Kalau kurang tepung Bisa ditambah sedikit-sedikit ya teman-teman Lalu udah kali seperti ini Kita bagi menjadi 4 bagian Dan kita ambil 1 bagian Kita kasih puarna makanan Lalu kita uleni Dan kita gilas Kita gilas Sampai dia tipis ya teman-teman Setelah tipis Lalu kita kasih bahan olesan Kita sekarang Adonan yang putih Kita gilas juga Dan kita kasih olesan yang tadi Lalu kita tumpuk Dua adonan ini Dan kita gulung Lalu kita rapikan Dan kita lanjut Ke warna biru tua Jadi warnanya Disesuaikan Selera masing-masing Ya teman-teman Dan kita gilas lagi Seperti adonan yang pertama Gitu seterusnya Gitu seterusnya ya teman-teman Dan kita akan lapis Terus lagi Dan kita gulung Dan ini setelah jadi Keduanya Kita bagi Dan akan kita potong-potong Dan kita ambil Satu bagian Lalu kita pipihkan Seperti ini Lalu kita pipihkan Seperti ini Sampai semuanya habis Sekarang kita akan goreng adonan Kita gunakan Garpu dan lidi Untuk membuka Adonan yang di tengahnya Biar dia mengembang Begitu seterusnya Kita goreng Sampai dia matang Dan renyah Kewit tiram kita udah jadi Tergantung selera kita Mau dikasih taburan Gula halus Atau bumbu yang lain Ya teman-teman Atau seperti ini aja Udah renyah banget Dan enak Dan terima kasih banyak Atas dukungan Dan kunjungan Teman-teman semuanya Semoga video yang saya bagikan ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax